Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Akademi Youtube Channel Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya Saat belajar daring seperti sekarang ini, kita lebih banyak berada di ruangan tertutup dan menggunakan AC Kita juga sering berkumpul di ruangan keluarga, menonton televisi, dan menggunakan kipas angin Di malam hari, kita menyalakan lampu kamar sambil santai memainkan handphone Nah, semua kegiatan sehari-hari kita tadi banyak memanfaatkan energi listrik Taukah teman-teman, apa itu energi listrik? Dari mana energi listrik tersebut berasal? Serta apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik? Biar gak bingung lagi, tonton videonya sampai selesai yuk! Jadi, di video kali ini, kita akan belajar energi dan daya listrik Nah, teman-teman, energi listrik dihasilkan dari beragam sumber seperti matahari, angin, air, dan masih banyak lagi sumber energi listrik lainnya Energi listrik tersebut dibutuhkan untuk memfungsikan peralatan-peralatan listrik Beberapa peralatan yang kita manfaatkan tadi merupakan hasil dari perubahan energi listrik Yap, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain Contohnya, perubahan energi listrik menjadi gerak pada kipas angin Listrik menjadi bunyi dan cahaya pada televisi Listrik menjadi panas saat kita menggunakan setrika Dan masih banyak contoh perubahan energi listrik yang lain Teman-teman, pasti bisa menyebutkan contoh lainnya ya Nah, besarnya energi listrik pada sebuah alat listrik dipengaruhi oleh arus listrik, beda potensial, hambatan, dan waktu penggunaan alat tersebut Secara matematis, energi listrik dihitung dengan rumus W sama dengan V kali I kali T Di video sebelumnya tentang rangkaian arus searah, kita udah bahas hukum Ohm Bagi yang belum nonton, jangan lupa cek video sebelumnya ya biar lebih paham Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R Sehingga, jika nilai V kita substitusikan ke persamaan W sama dengan V kali I kali T Maka kita peroleh persamaan energi listrik yang lain Yaitu, W sama dengan I kuadrat kali R kali T Hukum Ohm untuk menghitung kuat arus I sama dengan V per R Sehingga, W juga sama dengan V kuadrat per R kali T Dengan W adalah besarnya energi listrik dalam Joule V tegangan listrik satuannya Vol I kuat arus listrik dalam Amper R hambatan dalam satuan Ohm Dan T waktu satuannya Sekon Oke teman-teman, bisa dimengerti ya Pernahkah teman-teman memperhatikan dua bola lampu yang sedang menyala? Mungkin, kita akan melihat intensitas terang yang berbeda dari setiap lampu yang kita amati Taukah teman-teman, terang atau redupnya bola lampu tersebut dipengaruhi oleh daya listrik Dimana, semakin besar daya listrik sebuah lampu, maka nyala lampu tersebut semakin terang dan sebaliknya Jadi, daya listrik didefinisikan sebagai energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu Secara matematis, daya listrik dirumuskan dengan P sama dengan W per T Persamaan ini juga bisa kita ganti dengan mensubstitusikan persamaan energi Sehingga, P juga sama dengan V kali I Atau P sama dengan I kuadrat kali R Dan P sama juga dengan V kuadrat per R Dengan P merupakan daya listrik satuannya Watt W adalah besarnya energi listrik dalam Joule V tegangan listrik dalam satuan Volt I kuadrat listrik dalam Amper R hamatan dalam satuan Ohm Dan T waktu satuannya Sekon Jika sebuah alat listrik yang memiliki spesifikasi tertentu Dimana, daya dan tegangan tertulis pada alat P1-V1 Dihubungkan dengan sumber tegangan tertentu atau V2 Maka, daya yang digunakan alat tersebut adalah P2 Nilai kedua daya alat ini bisa kita bandingkan Sehingga, P2 bisa kita hitung dengan rumus P2 sama dengan V2 per V1 dikuadratkan kali P1 Dengan V1 tegangan yang tertulis pada alat V2 tegangan sumber Keduanya dalam satuan Volt P1 daya yang tertulis pada alat Dan P2 daya yang digunakan Satuannya Watt Saat menggunakan beberapa peralatan listrik Seperti teko listrik, setrika, atau kompor listrik Terjadi perubahan energi listrik menjadi panas atau kalor Pada peralatan-peralatan listrik Yang mengubah energi listrik menjadi kalor Berlaku persamaan-persamaan berikut Dengan M, masa dalam kilogram C adalah kalor jenis dat Satuannya Joule per kilogram derjat Celsius Dan delta T yang besarnya T2-T1 Merupakan perubahan suhu dalam satuan derjat Celsius Nah, kegiatan sehari-hari kita Banyak memanfaatkan energi listrik Sehingga, untuk mengukur penggunaan energi listrik rumah tangga Pada setiap rumah dipasang alat ukur yang disebut KWH meter Satu KWH sama dengan satu KW dikali satu jam Sama dengan 3,6 juta Joule Lalu, besarnya biaya listrik rumah tangga Dihitung dengan menggunakan rumus Biaya sama dengan W kali tarif per KWH Dengan W adalah energi listrik Oke ya teman-teman Sampai disini bisa dipahami ya Agar teman-teman semakin paham Mari kita selesaikan contoh soal berikut Soal pertama Diketahui sebuah alat pemanas air digunakan selama 1 sekon Energi yang dihasilkan alat 500 Joule Dan tegangannya 50 V Yang ditanya hambatan listrik pada alat Berdasarkan besaran yang diketahui Hambatan pada alat dapat kita hitung dengan rumus W sama dengan V kuadrat per R kali T Masukkan angkanya 500 sama dengan 50 kuadrat per R kali 1 Selesaikan perhitungannya Hingga diperoleh R sama dengan 5 ohm Jadi jawaban yang benar D Soal kedua Diketahui daya listrik 350 Watt Waktu penggunaan 1 jam sama dengan 3.600 sekon Kita diminta menentukan besarnya energi listrik yang terpakai Energi dihitung dengan rumus W sama dengan P kali T Sama dengan 350 kali 3.600 Sama dengan 1.260.000 Joule Jawabannya C Soal ketiga Diketahui sebuah lampu dengan spesifikasi V1 220 V Dan P1 100 Watt Dipasang pada tegangan V2 110 V Yang ditanya Daya yang digunakan lampu atau P2 Besarnya P2 dapat ditentukan dengan rumus V2 per V1 dikuadratkan kali P1 Sama dengan 110 per 220 dikuadratkan kali 100 Sederhanakan angkanya P2 sama dengan 1 per 2 dikuadratkan kali 100 Sama dengan 1 per 4 kali 100 P2 sama dengan 25 Watt Jawabannya D Soal selanjutnya diberikan gambar sebuah rangkaian listrik Dan diketahui R1 8 Ohm R2 24 Ohm R3 6 Ohm Dan V 12 Volt Kita diminta menentukan daya pada hambatan 6 Ohm atau P3 Untuk menghitung P3 Kita gunakan rumus P3 sama dengan I kuadrat kali R Nah Untuk menentukan P3 Kita harus menentukan kuat arus listrik Dan hambatan total terlebih dahulu Setelah diperoleh R total 12 Ohm Hitung kuat arus listrik dengan rumus I sama dengan V per R Sama dengan 12 Volt per 12 Ohm Sama dengan 1 Amper P3 sama dengan I kuadrat kali R Sama dengan 1 kuadrat kali 12 Sama dengan 12 Watt Jawaban yang benar E Soal berikutnya tentang konversi energi listrik menjadi kalor Diketahui hambatan pada alat 12 Ohm Beda potensial 120 Volt Masa air 40 kg Kalor jenis air 4200 J per kg derjat celsius Suhu awal 15 derjat celsius Dan suhu akhir 80 derjat celsius Yang ditanya Lama penggunaan alat untuk memanaskan air tersebut atau T Kita gunakan rumus V kuadrat per R kali T Sama dengan MC kali delta T Kemudian masukkan angka yang diketahui Lalu selesaikan perhitungannya Hingga diperoleh T sama dengan 9100 sekon Sama dengan 2,5 jam Jawabannya D Soal terakhir Diketahui penggunaan lampu rumah tangga 4 lampu 20 Watt 2 lampu 10 Watt Dan 3 lampu 40 Watt Daya total penggunaan lampu pada rumah tersebut sebesar 220 Watt Digunakan 5 jam setiap hari Atau 150 jam selama 1 bulan atau 30 hari Tarif listrik per KWH 500 rupiah Kita diminta menentukan biaya penggunaan lampu tersebut selama 1 bulan Untuk menghitung biaya penggunaan Kita gunakan persamaan Biaya sama dengan energi total dikali tarif per KWH Dan energi total yang digunakan selama 1 bulan adalah W sama dengan P kali T Sama dengan 220 Watt kali 150 jam Sama dengan 33.000 Watt jam Jadikan ke KWH sama dengan 33 KWH Lalu kita masukkan angkanya 33 KWH kali 500 rupiah per KWH Sama dengan 16.500 rupiah Jawabannya D Oke teman-teman Di video kali ini Kita udah belajar persamaan-persamaan Yang digunakan untuk menghitung Energi listrik Dan daya listrik Bisa dimengerti ya Nah sampai disini pembahasan kita tentang energi dan daya listrik Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya